Salam sehat dimanapun Anda berada 9 Oktober 2023 Kembali kita saksikan perkembangan tol IKN 3A Karangjuang KKT Karyango dari STA 18-19-20-21 Ini merupakan visual terbaru dari pembangunan tol menuju IKN di Sungai Wain Selamat beraktifitas yang ada di jaringan tol dan KIPP Semoga sehat dan lancar di hari ini Kita akan menyaksikan pembangunan dari Sungai Wain Tepatnya tol IKN 3A Karangjuang KKT Karyango Di STA 19-500 Terus dilakukan pembuatan tiang jembatan Jadi didesain dua lajur untuk jembatannya Yang satu lajur sudah terlihat tiangnya di lokasi ini Tepat di atasnya Sungai Wain Seperti ini kondisi terbaru Di Sungai Wain Terus dilakukan pengeburan Untuk Fondasi dalam dari jembatan ini Kurang lebih Satu kilometer di lokasi ini akan dibangun jembatan Masih mengarah ke arah barat Dan di tengahnya Seperti ini saudaraku Oke kita kembali Menyaksikan Ke arah timur Jadi yang ke arah timur Nanti akan tersambung di tol Balikpapan Samarinda Tepatnya di kilometer delapan Tol Balsam Panjang dari tol IKN 3A 13 kilometer Membentang tol Balsam Sampai samping Labuan Peti Kemas Atau KKT Karyangau Di lokasi ini Masih Terjaga Pohon-pohon bakau Yang sangat subur dan hijau Di sana terlihat Sebelah kanan ada kabel sutet Di sana menuju PLTU Karyangau Kita mundur kembali Dan di sana Di STA 18 Progresnya juga Sangat mantap Sudah banyak sekali Tiang-tiang jembatan Yang sudah jadi Dan terus dilakukan Pemanjangan Kita putar ke arah utara Arah utara itu Menuju kantor Tol IKN Segmen 3A Seperti ini Kondisi terbaru Dari pembangunan Tol IKN Segmen 3A Di Sungai Wain Kita akan Mengarah ke arah timur Dari Di seberang Sungai Wain ini Kita menyaksikan Di STA 20 21 Oke Di sebelah timur Dari Jepatan Sungai Wain Sangat mantap Lokasi Tol IKN Sungai Wain ini Dan rencana Akan dibangun Jembatan Oke Sudah terlihat Ke arah timur Menuju Tol Balsam Badan jalan Atau sudah Mulai Pembersihan Lahan Sampai Mendekati Kilometer 11 Di STA 24 Tidak Perkembangannya Mantap Sedangkan Di STA 20 Di depan Juga Sudah mulai Masuk Alat berat Kita saksikan Dari bawah Seperti ini Di STA 20 Di sana Kelihatan Alat berat Sudah mulai Masuk Keren Kita saksikan Ke arah timur Dan disinilah STA 20 Dalam proses Pemancangan Dan STA 21 Ke arah timur Sudah terlihat Yang tiangnya Sudah Cor atas Bagian atas Ini adalah Jalan menuju Pelabuhan Penyeberangan Ferry Karyangau Di sana STA 21 Sudah mulai Mantap Terlihat Tiang Jembatan Bagian atas Dan di STA 20 Tepat Di lokasi Ini Terus Dilakukan Pemancangan Sangat Besar Sekali Panjang Panjang Di lokasi Ini Pemerintah Masih Fokus Di Tiga Segmen Tolika N 3A 3B Dan 5A Sangat Besar Sekali Tiang Tiang Panjang Di STA 20 Lokasi Di STA 20 Di lokasi Ini Sangat Dalam Dulunya Jadi Terus Dilakukan Penurukan Sekarang Seperti Ini Sudah Level Dan Tentunya Tidak Lama Lagi Jembatan Di Lokasi Ini Kita Lihat Dan Kita Saktikan Progresnya Bagaimana Kedepan Sampai Selesainya Pembangunan Jalan Tol Menuju Kain Nusantara Ini Oke Kita Merapat Di Pengeburan Di Lokasi Ini Seperti Inilah Proses Proses Pengeburan Di STA 20 Perbatasan STA 20 21 Simbol Pile Terus Melakukan Pengeburan Yang Yang Panjang Berdiameter Kurang Lebih 80 Sampai 1 Meter Seperti Rudal Di Lokasi Ini Yang Yang Panjang Semoga Yang Bekerja Yang Terlibat Kondraktor Dan Semua Bekerja Selalu Sihat Oke Kita Putar Kembali Ke Arah Barat Ke Sungai Wayne Jadi Setelah Kita Menyaksikan Ke Arah Timur Berikutnya Kita Menyaksikan Desain Dari Jembatan Di Sungai Wayne Desain 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 Sangat Cantik Megah Gagah Punya Didesain Oleh Bapak Nyuman Warta Kalau Balik Bapan Di sana Di arah Selatan Oke Kita Saksikan Desain Dari Tol Atau Jembatan Di Sungai Wayne Desain Jembatan Tol Menuju IKN Di segmen 3A Sungai Wayne Seperti Inilah Kalau Sudah Jadi Sangat Megah Gagah Nantik Di Sekeliling Masih Pohon-pohon Bakau Yang Sangat Subur Terima Kasih Yang Sudah Dukung Channel Bahmen BPN Salam Sehat Semua Dimanapun Anda Berada Jika Berkenan Tinggalkan Like Comment Dan Subscribe Saya Akhiri Di Siang Hari Ini Terima Kasih Banyak Kerkata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Maju Terima